Halo, apakah kalian pernah mendengar istilah reasuransi? Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konsep, benefit, metode, bentuk, dan jenis reasuransi lebih lanjut. Yuk, simak video kami! Reasuransi adalah persetujuan antara perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang biasa disebut dengan seeding company dengan reasuradur, yaitu sebuah perusahaan mitra asuransi atau perusahaan reasuransi profesional. Yang mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan kepada reasuradur. Reasuradur akan menerima premi dari pihak penanggung sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Reasuradur menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada penanggung atas kerugian yang terjadi sesuai dengan pertanggungan yang ditutupinya tersebut berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Berikut adalah beberapa keterangan mengenai kontrak reasuransi. Beberapa benefit digunakannya reasuransi, antara lain, untuk menaikkan kapasitas akseptasi suatu perusahaan asuransi, untuk menunjang stabilitas keuangan suatu perusahaan reasuransi, membantu perusahaan asuransi dalam fleksibilitas underwriting dan manajemennya, sebagai alat penyebaran risiko, dan meningkatkan kepercayaan bagi tertanggung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode reasuransi, yaitu sebuah langkah yang diambil terkait dengan bagaimana reasuradur dan seeding company menuangkan perjanjian dalam sebuah dokumen tertulis yang mengikat untuk mewujudkan sebuah kontrak reasuransi antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah metode treaty. Dalam metode ini, seeding company wajib menyerahkan atau melimpahkan risiko yang dimiliki kepada reasuradur secara otomatis. Begitupun sebaliknya, perjanjian atas dasar treaty biasanya berlaku dalam periode tahunan. Yang kedua adalah metode facultative, yaitu perjanjian asuransi yang mana seeding company menyerahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur, perusahaan asuransi berhak menawarkan atau tidak menawarkan suatu risiko kepada reasuradur, dan reasuradur bebas menentukan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Kemudian, terdapat metode facultative obligatory, yaitu suatu kerjasama yang mana seeding company bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan risiko yang dimilikinya. Dan, apabila seeding company telah memutuskan untuk mereasuransikan, reasuradur wajib menerima risiko yang diasuransikan selama reasuransi tersebut memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Metode yang terakhir adalah metode puls, merupakan suatu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi yang bergabung untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama sebagai sentral, yang kemudian akan dikembalikan ke masing-masing anggota atau diretrosesikan kepada retrosesioner. Retrosesi adalah perlimpahan risiko dari perusahaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi lain. Metode pool biasa digunakan pada asuransi berisiko besar dan khusus. Lalu, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk reasuransi. Reasuransi berdasarkan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional. Reasuransi proporsional merupakan bentuk reasuransi yang objek pertanggungan reasuransinya adalah harga pertanggungan atau total sum insured dengan perjanjian mengikuti kondisi asli untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pada bentuk reasuransi ini, digunakan prinsip price attaching basis, yaitu liabilitas dari reasuradur terus berjalan hingga jangka waktu pertanggungan dan ketika reasuradur sudah menerima premi, maka selanjutnya reasuradur akan terlibat dalam klaim. Sementara itu, bentuk reasuransi non-proporsional merupakan bentuk reasuransi yang objek pertanggungan reasuransinya adalah kerugian dengan perjanjian yang tidak harus mengikuti kondisi asli untuk jangka waktu tertentu. Pada bentuk reasuransi ini, digunakan prinsip loss occurring basis, yaitu jaminan yang diberikan oleh reasuradur adalah kerugian yang terjadi pada jangka waktu pertanggungan dan ketika reasuradur sudah menerima premi, maka selanjutnya reasuradur belum tentu akan terlibat dalam klaim dengan besaran klaim yang digunakan pun harus melampaui underlying retention karena seeding company akan menanggung setiap kerugian sampai suatu jumlah tertentu yang telah ditetapkan dan reasuradur hanya akan terlibat dalam jumlah di atas jumlah tertentu tersebut. Nah, kita sudah mengenal bentuk-bentuk reasuransi. Sekarang, yuk ketahui lebih dalam mengenai jenis-jenis reasuransi. Bentuk reasuransi proporsional terbagi menjadi dua jenis, yaitu surplus reinsurance 3D dan quote share reinsurance 3D. Surplus reinsurance 3D adalah suatu perjanjian antara penanggung dan reinsurer di mana penanggung setuju untuk melakukan seeding dan reinsurer setuju untuk menerima jumlah yang melebihi reafensi penanggung hingga limit 3D. Limit atau kapasitas 3D dinyatakan dalam Lines, di mana satu Lines sama dengan retensi seeding company untuk setiap satu risiko. Untuk mencegah terjadinya kecenderungan seeding company menggunakan surplus 3D untuk mereasuransikan sebesar-besarnya risiko-risiko buruk, maka biasanya diberlakukan retensi minimum di samping retensi maksimum. Jenis reasuransi ini memiliki beberapa kelebihan seperti yang tertera. Berikut adalah contoh dari surplus reinsurance 3D. Apabila retensi seeding company sama dengan 50 juta, lima lain surplus sama dengan 250 juta, maka kapasitas akseptasi seeding company sama dengan 300 juta. Jenis kedua dari bentuk reasuransi proporsional adalah kuota share reinsurance 3D, yaitu kontrak reasuransi di mana seeding company dan reinsurer menentukan bagian yang tetap untuk tiap risiko yang terjadi di seeding company. Reasuransi ini biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi baru yang pengalaman underwritingnya masih kurang dan kondisi finansialnya masih relatif lemah. Berikut adalah beberapa kelebihan dari kuota share reinsurance 3D. Contoh dari reasuransi ini, misalnya, harga pertanggungan sebesar 100 juta, premi sebesar 50 ribu, dan kerugian sebesar 50 juta, sedangkan bagian yang diretapkan adalah seeding company sebanyak 40% dan reinsurer sebesar 60%, maka retensi, premi, dan tanggung jawab kerugian masing-masing seeding company dan reinsurer adalah sebagai berikut. Sementara itu, bentuk reasuransi non-proporsional terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah risk excess of loss reinsurance 3D. Dalam excess of loss, reinsurer akan terlibat dalam suatu kerugian apabila kerugian itu melebihi jumlah kerugian yang menjadi net retention dari seeding company, atau bisa disebut dengan cover limit, yaitu batas yang harus ditanggung oleh seeding company sebelum akhirnya akan ditanggung oleh reinsurer. Kemudian, reinsurer akan membayar jumlah excess atau kelebihan atas jumlah kerugian yang menjadi net retention seeding company. Berikut adalah contoh dari risk excess of loss reinsurance 3D. Misalnya, perusahaan ABC memiliki excess of loss reinsurance 3D dengan cover limit Rp. 400 juta dan excess Rp. 600 juta. Dalam kasus 1, total klaimnya sebesar Rp. 300 juta, di mana Rp. 300 juta ini masih di bawah dari cover limit seeding company, sehingga total dari risk seluruhan klaim masih ditanggung oleh seeding company. Sedangkan, untuk kasus 2, total klaimnya adalah Rp. 1,1 miliar. Karena total klaim pada kasus ini melebihi cover limit dan excess, maka kerugian yang ditanggung oleh reinsurer adalah sebanyak excess, yaitu Rp. 600 juta, dan sisanya ditanggung oleh seeding company, yaitu Rp. 500 juta. Jenis reasuransi selanjutnya adalah Katastrofi Excess of Loss Reinsurance 3D. Reasuransi ini melindungi stabilitas keuangan seeding company jika terjadi satu peristiwa yang membawa kerugian luar biasa atau katastrofi, misalnya banjir besar, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Dalam reasuransi ini, Net Retention Seeding Company ditetapkan lebih tinggi dari Net Retention dalam Risk Access of Loss 3D dengan cara kerja yang sama. Kemudian, terdapat jenis Stop Loss Reinsurance 3D. Reasuransi ini memiliki cara kerja yang sama dengan Access of Loss, tetapi memiliki dasar penetapan tanggung jawab seeding company dan reasuransi yang berbeda sesuai dengan tabel yang tertera. Contoh dari reasuransi ini, misalnya, sebelum perusahaan asuransi memiliki pendapatan premi sebesar Rp100 juta dan tanggungan klaim on retention seeding company sebesar Rp120 juta. Perusahaan memiliki Stop Loss Reinsurance 3D dengan cover 90% di mana 10% akan menjadi tanggungannya sendiri dari kelebihan loss ratio di atas 70% hingga 100%. Pembagian tanggung jawab masing-masing seeding company dan reasuransi dalam klaim Rp120 miliar adalah sebagai berikut. Lalu, jenis terakhir, yaitu agregat Access of Loss Reinsurance 3D. Pada reasuransi ini, seeding company menentukan net retention sendiri dan jumlah total semua kerugian dari suatu tahun penutupan tertentu. Jika jumlah total atau agregat semua kerugian dari underwriting tahun tersebut melebihi net retention yang telah ditetapkan, reasuradur akan bertanggung jawab atas kelebihan agregat semua kerugian tersebut hingga suatu jumlah yang telah ditetapkan dalam 3D sebagai cover limit dari reasuradur. Berikut adalah contoh dari reasuransi ini. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi memiliki agregat Access of Loss 3D untuk kerugian yang terjadi dari 1 Januari 1995 dengan periode 12 bulan dengan cover 4 miliar dari semua kerugian yang dialami underwriting tahun 1995 di atas 1 miliar agregat. Ternyata, setelah dijumlahkan setelah periode 3D berakhir, agregat semua kerugian dari underwriting tahun 1995 adalah 6 miliar. Maka, pembagian tanggung jawabnya adalah net retention sebesar 1 miliar, agregat Access of Loss 3D sebesar 4 miliar, dan sisanya sebesar 1 miliar menjadi tambahan atas net retention. Jika seeding company telah membeli cover tambahan dari reasuradur, sisa tersebut akan menjadi tanggung jawab dari reasuradur. Bagian terakhir adalah mengenal perusahaan reasuransi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 5 perusahaan reasuransi yang terdaftar di bawah OJK, yaitu PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi My Park Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Tubuh Reasuransi Indonesia. Sekian perjalanan kalian bersama kami dalam mengenal reasuransi lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu di video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Terima kasih.